Dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telpon dengan jurubicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bogor, Ibu Syarifah Sopia. Ibu Syarifah, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, Ibu bisa dijelaskan kepada kami, zona merah kasus COVID-19 di Kabupaten Bogor kini meluas, sampai saat ini sudah berapa wilayah, Ibu, yang masuk zona merah di Kabupaten Bogor? Ya, mungkin informasi dulu ya, di Kabupaten Bogor itu ada 40 kecamatan. Ada 40 kecamatan, sekarang itu memang zona merah dengan pendekatan kecamatan itu bertambah. Sekarang sudah mencapai 29 kecamatan yang masuk zona merah. Jadi kita punya pemetaan, jadi warna-warnanya itu merah. Merah itu kalau misalnya di dalam satu kecamatan itu ada satu orang saja yang positif COVID-19, maka itu sudah kita nyatakan merah. Jadi indikatornya satu ya, Bu? Ya, terus kemudian kita gambarkan lagi ada yang orange. Jadi sebetulnya itu untuk bahan kendali kita ya. Kemudian ada yang orange. Orange itu kalau misalnya di satu daerah dia ada PDP dan ODP. Nah kemudian dari 40 kecamatan itu kita masih punya yang hijau. Yang hijau itu terbebas sama sekali, dia tidak ada positif COVID, tidak ada PDP, dan juga tidak ada ODP. Itu tinggal dua kecamatan lagi dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Gitu, Mbak. Oke. Apa kemudian, Bu, penyebab zona merah ini semakin meluas di Kabupaten Bogor? Apa mungkin memang adanya relaksasi juga? Relaksasi di sebagian wilayah atau di wilayah-wilayah pendukung sekitar Kabupaten Bogor juga membuka relaksasinya? Pada akhirnya Kabupaten Bogor juga yang kena imbas zona merahnya bertambah. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat dari evaluasi ya, pada saat awal, pada saat PSBB ya, dimana kan waktu itu tanggal sekitar Maret lah, 7 Maret, baru dinyatakan di Kabupaten Bogor ada yang terkena COVID. Nah, itu sebetulnya kita tandai di dalam peta kita itu munculnya adalah di kecamatan-kecamatan yang memang berdekatan dengan DKI. Jadi ada akses yang komuter, jadi warga Kabupaten Bogor yang komuter ke DKI. Jadi pada saat itu kita masih melihat adanya imported cases gitu, jadi kasus yang diimpor dari daerah lain. Nah, itu jadi waktu itu zona merahnya masih belum sedikit. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, itu menjadi transmisi lokal. Jadi transmisi lokal, jadi adanya semakin banyak kesempatan-kesempatan yang kena. Namun kita pun juga kan melakukan pada saat PSBB, kita melakukan juga beberapa cek poin ya. Artinya pergerakan orang dibatasi, termasuk juga dengan kereta dan sebagainya. Kita bekerjasama dengan kementerian perhubungan, kemudian juga dengan DKI Jakarta, kita lakukan pembatasan. Dan ini, kalau sekarang kan kita sudah PSBB transisi ya. Jadi PSBB transisi itu artinya masyarakat sudah ada relaksasi lah, ada yang ada lebih bisa bergerak gitu. Karena sudah ada beberapa lapangan pekerjaan yang kita buka. Mereka sudah mulai bekerja dan sebagainya. Itu ya otomatis pasti adalah pengaruhnya ya. Sehingga pada saat PSBB relaksasi itu memang transmisi lokalnya agak lebih banyak. Sebagai contohnya, misalnya ada satu kecamatan, kecamatan kami itu namanya kecamatan Cilengsi. Memang itu berdekatan dengan Bekasi, apa namanya, untuk yang kasus pasar ya. Ada satu kecamatan yang sebetulnya jauh sekali, itu di kecamatan Sukamakmur. Itu pada awalnya sih jauh. Tidak ada, apa namanya, tidak ada yang positif COVID. Tapi ada satu orang yang sebetulnya supplier. Satu orang supplier bahan-bahan untuk pasar. Jadi dia ayam atau sayuran. Nah dia kenanya di pasar Cilengsi. Jadi yang sudah, yang jauh sekalipun juga kecamatan yang jauh. Manakala dia mensuplai bahan pangan yang dari desanya itu juga ada satu orang. Sehingga walaupun hanya satu orang, kita sudah nyatakan itu merah. Artinya interaksi masih jadi penularan terbesar dan sementara pemerintah kabupaten juga tidak bisa melarang masyarakatnya untuk berinteraksi dengan adanya relaksasi. Tapi Bu Syarifah bagaimana kemudian pengendalian dan pengawasannya supaya zona merah ini, katakanlah dengan satu orang yang terinfeksi atau positif COVID-19 ini, bisa mendapatkan perawatan, bisa mendapatkan pengawasan, yang akhirnya bisa merubah zona tersebut jadi hijau. Ya, kalau yang kita lakukan terutama untuk yang positifnya sedikit ya, karena kita pun juga, kita bagi data ini kecamat. Jadi para camat pun juga seperti ada kompetisi, ingin kecamatannya itu menjadi hijau ya, dengan kita coba memberikan informasi posisi, apa namanya, posisi kondisi kecamatan-kecamatan ini. Nah yang kita lakukan memang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, maka karena kami pun juga gugus tugas itu tidak hanya di kabupaten, tapi gugus tugas pun juga sampai kepada kecamatan dan desa. Dan kalau misalnya ada satu yang positif, kalau kondisinya memang dia kondisi yang harus dirawat, maka dia pasti akan dievakuasi, dibawa ke rumah sakit. Ya kemudian, tapi kalau misalnya dia OTG yang memerlukan isolasi mandiri, maka kita titipkan ke puskesma setempat, termasuk juga kepada gugus tugas di kecamatan dan desa, supaya dilakukan isolasi dan itu seperti sudah protab lah, warga-warga yang sekitarnya pun juga membantu, memberikan konsumsi dan sebagainya untuk yang di ini. Jadi itu salah satu upaya yang kita lakukan ya. Nah kemudian mungkin Mbak, ini yang perbedaan kita, perbedaan treatment dalam rangka supaya mengendalikan perkembangan COVID-19 di era PSBB Transisi ini, itu adalah dengan kita membagi tanggung jawab yang dulu mungkin pada saat PSBB yang ketat itu ya, 5 orang tidak boleh keluar, itu sebetulnya kita pun juga banyak lebih peran itu di pemerintah. Kita dengan membuat check point, kita menurunkan petugas-petugas dan sebagainya gitu, dengan memberikan sanksi sedepat dan sebagainya. Tapi dengan PSBB ini tidak bisa cara-cara seperti itu kita perpanjang. Karena terlalu banyak objek-objek yang harus kita jaga, kemudian juga ini menjadi tidak, apa namanya, tidak tersistem ya. Nah akhirnya yang sekarang kita berbagi tanggung jawab, artinya rumah makan sudah boleh dibuka, hotel sudah boleh dibuka, hanya dibatasi pengunjungnya, sebenarnya yang mungkin nanti di kawasan puncak seperti itu. Nah ini, kita memberikan tanggung jawab dengan membuat fairbook, supaya semua penjelenggara kegiatan itu pun juga sama-sama dengan pemerintah supaya usaha mereka berjalan, artinya usaha aman, usahanya itu juga tetap sehat di masa COVID-19 dengan cara mereka benar-benar melakukan protokol kesehatan. Yang dilakukan pemerintah apa? Kita mempunyai pedoman, panduan kepada mereka, apa yang dia harus lakukan kalau di rumah makan, apa yang dilakukan kalau di hotel, kemudian transportasi, dan sebagainya dengan protokol-protokol kesehatan. Oke, artinya informasi itu juga harus diberikan dan diketahui oleh sistem pemerintah yang terkecil begitu ya Bu, termasuk camat dan juga lurah yang akhirnya diberikan informasinya kepada gugus tugas dari Kabupaten Bogor. Intinya koordinasi ya Bu, koordinasi yang baik. Ada tim monitoringnya, artinya jika mereka siap, mereka bikin pernyataan, berulah mereka boleh melakukan aktivitasnya. Oke, baik. Ibu Syarifah Sofia, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.